Sejumlah petugas damkar langsung memadamkan kobaran api yang membakar bagian atap ruko restoran di Jalan Siliwangi, Kota Bogor pada Rabu pagi. Diduga kebakaran bermula ketika tabung gas yang meledak saat akan dinyalakan untuk menyiapkan menu masakan, akibatnya dapur resto porak poranda. Sedikitnya 4 orang karyawan resto harus dilarikan ke UGD rumah sakit terdekat, lantaran luka bakar dan memar serius di bagian tubuh, muka, tangan, dan kaki. Sementara polisi yang melakukan olah TKP di lokasi mengamankan satu buah tabung gas kosong ukuran 12 kg, serta selang regulator yang diduga mengalami kebocoran. Ini korbannya tadi 4 orang, kayaknya larinya ke sana 2, ya ke bawah 4 orang. Iya, lagi pada masak 2. Tiba-tiba meledak gasnya. Yang korban berapa orang? 5. 5 orang luka apa aja? Luka. Bakar? Luka bakar gitu. Terus dibawa kemana? Di rumah sakit kan ya ada. Di rumah sakit. 5 orang dengan persentase luka yang berbeda-beda. Ini yang pertama laki-laki, ini lukanya masuk ke 30-40 persen, kemudian yang paling parah adalah perempuan, itu 50 persen. Kemudian ada laki-laki, satu lagi 30-40 persen, dan yang lebih ringan ini 10-20 persen, itu perempuan. Hingga kini keempat korban luka masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit setempat. Sementara dampak ledakan dapur resto tersebut sempat membakar bagian atap dua ruko di sebelahnya. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.